Gua gak nyolong ya, berapa kali saya belanja disama, kemarin saya belanja ya, main dan aneh, 80 ribu, lu tau gak? 80 ribu sampe di rumah dibuka, dipencet anak gua rusak, gak bisa, udah pada patah lu jual, gak bakalan ada yang mau beli tau? Gua ambil tadi dua itu gak jadi, kan yang gak jadi, gak jadi lah Lu liat ya, nih mainan anak itu di tempat begini, terus karena mainan itu gua gak mau beli, karena anak gua udah punya mainan kayak begini, gua taruh di atas begini Tergi cek, naruhnya tadi dimana doang, cuman disitu, di sebelah sini, iya disananya itu taruh, terus gua ambil lagi yang disini, gua suruh pilih anak gua, dia gak mau, dia giniin, iya, yang dari bawah kok otak lu cek, warna kuning, gua gak bakalan bohong Bukan warna biru ya, warna biru, warna kuning, udah tuh, lu liat aja di atasnya, ada di atas, gak ada di dalam sini, lu cek Mohon maaf, jangan disebar, saya juga Iya, saya belum belakang disebar, tapi kalau kamu kayak begini terus buat saya malu, rumah gua tuh di belakang tuh Enggak, tadi datang bilang ibunya nyolong, gua gak nyolong, demi Tuhan gua gak nyolong Gua dibiayain suami gua, ngerti gak? Iya, makanya kalau nyuruh orang itu harus bilang, ibu ada yang begini, jangan langsung bilang ibunya nyolong ya, datang disini Gua gak bakalan tenang lagi, kalau diginiin, tau mah, taruhnya itu di atasnya, begini lu periksa, ada tuh dua Iya, ada, lu periksa mana, terima kasih banyak ya Enggak, gak bakalan lagi, saya udah malu, tau gak Lu periksa ada dua, gua gak bakalan maling, demi Tuhan, mainan anak gua tuh banyak yang begini semua Tidak, di atas dua, warnanya itu warna kuning sama warna biru, lu periksa aja Iya, cek sana Sahabat Bojo Insight, kita kembali menyiarkan langsung Saya sekarang tengah berada di bud yang disediakan oleh Dinas Pariwisata Kota Bima Dan kami keliling ingin memantau sejauh mana dan seberapa luaskah dampak dari tercemarnya limbah yang ada di sekitaran sini Ini masih di wilayah Pantai Lawata Dan tadi ada informasi terbaru yang masuk Ada semburan minyak, konon, makanya kami ingin memastikan Nah ini seru sekali, kalau dilihat dari jauh, ini seperti halnya pasir-pasir yang ada di gurun pasir ya Saya awalnya menduga kiriman dari terima kasih para netizen Menduga awalnya adalah pasir yang ada di sekitaran pantai, namun ternyata ini adalah limbah Ini ada masyarakat, para pengendara khususnya yang tengah melihat langsung bagaimana suasana dari limbah ini Nah ini modelnya yang tidak tercemar dan sudah ini kontras sekali Berbentuk jeli pemirsa Dan ini cukup berbahaya ikan-ikan yang ada di sekitar sini tadi, kayak model ini yang depan saya ini Ini sudah mati semua, rata-rata Dan kami sekarang tengah keliling Nah, pelan-pelan itu ikan-ikan yang sudah mati Ini kita sudah masuk ke wilayah Pertamina Nah, tadi juga sempat rekan-rekan jurnalis mencoba untuk melakukan konfirmasi ke pihak Pertamina Namun dihalangi oleh security yang ada di sana Nanti kami coba kembali apa sebenarnya fenomena ini yang terjadi Apakah karena faktor minyak ada yang juga menyebutkan ini adalah dedak dan lain Namun nampaknya tidak sangat terbukti kalau disebut ini adalah dedak Ini lihat dampaknya seperti ini Ketebalannya itu sekitar 5 cm Jadi cukup diperparah sekali Makanya sekarang Dinas Pariwisata pusing tujuh keliling Karena persiapan untuk Idul Fitri Yang dimana nanti pengunjungnya adalah membludak sekali di wilayah pantai Lawata ini Dan ini adalah destinasi wisata unggulan mereka yang bisa menjual dan mendongkrak PAD mereka Tentunya ini dampaknya sekitar 10 hektare Tapi nampaknya kayaknya masih panjang sekali karena saya tadi dari wilayah kabupaten Mulai dari wilayah Panda sampai tembus menuju sini Namun yang paling parah ini adalah di sekitar sepanjang Teluk Bimaya Dimana Pantai Lawata sekitaran Pertamina Dan lainnya sampai di wilayah PLN sana Ini kita sudah masuk di area disini Terima kasih boleh titipkan pertanyaan Anda Kami akhiri dulu karena kondisinya Kita ke kapal Kita ke kapal Bukan sumbernya itu Sumbernya mungkin disana Oke kita coba cari sumbernya dulu Wai hati-hati Nah ini jembatan dari Pertamina Jadi kami akan menuju tempat ini Dimana Ini dari teman tribun Lagi siaran langsung Me too Jadi ini yang paling parah Nah informasi ini Saking tebalnya Ini Kecepatan Kecepatannya berkurang Karena memang tebal dari limbah ini Terima kasih Sampai jumpa Mas Ngapain mas Dui Ngapain selamat menikmati 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 Tuh, dia lagi ngambilin warna biru Habis gold apa? Putih Habis putih apa? Biasanya ke orange Habis orange ke? Merah, habis merah ke? Hijau, yang terakhir? Yang mambo, warna coklat sama hitam ya Jadi setiap anak pegawai itu Punya caranya masing-masing buat sortir Biar cepat, betul? Oke, mantap Semangat ya Memperhatikan pasangan dinding Yang bersebelahan dengan tetangga Agar tidak krembes di kemudian hari Salah satu treatment yang digunakan Adalah rapatkan dinding rumah Anda Dengan dinding tetangga sebelah Jika terjadi celah Maka celah tersebut diisi adonan plaster Supaya dinding sebelah tetap rapat Pucuk berapa ini? 50 ribu Kalau Milo Milo 51 Semua 50 ribu 50 ribu 50 ribu 50 ribu 50 ribu Karena kamu beli disini Hehehe Terada ojek Pak Kelly baru datang disini Aman nih bang Ini semuanya hitam bang Mulai dari Ini Dada hitam Lidahnya juga hitam itu Punggung hitam Ekor hitam Semuanya hitam dia bang Aman-aman berarti ya Gak ada bercak putih Sama sekali Bagi yang paham aja Ini karet gelang Kita ikatkan di ibu jari kaki Bisa kanan atau kiri Kita ikatkan bisa 4 kali atau 5 kali Bisa di jempol ibu kaki Kanan atau kiri Ini saya yang belah kiri Bisa kita diamkan 10 menit 15 menit Atau 20 menit Tergantung kebutuhan kita Setelah itu kita diamkan Setelah 10 menit 15 menit Atau 20 menit Setelah itu kita lepas Dan bisa kita gunakan JOS Atau 20 menit